Sebelum menonton video ini, mohon dibantu subscribe agar channel ini berkembang, makasih Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Bukanku Arida Di kesempatan kali ini saya mau bikin menu yaitu yang bikin nage ya, yaitu rumpa ceker ya, yaitu mau saya bikin ceker ayam teriyaki Langsung aja kita lihat bahan ya sobat, ya ini ada 500 gram ceker ayam, ini udah saya rebusin ya sobat di rumah, jadi tinggal langsung masaknya gampang Daung-daungan bumbu yang lainnya yaitu ini, ada 3 siung bawang putih, ada bawang putih bubuk, ada lada tu, bumbu penyedap Jadi ada saori teriyaki ya, dan ini ada saus tiram, dan ini juga ada tepung beras 100 gram ya Dan ini tepung maizena 25 gram, yang artinya seperempatnya dari tepung beras ya sobat ya Dan ada juga bawang putih, lagi bawang putih Separuh bawang bumbai, dan ini ada saus sambal 2 sendok makan Tinggalkan gula pasir Garam Ini ada minyak wijen ya Ini air putih Dan ini juga minyak goreng Sekarang langkah pertama ya sobat di rumah Ikuti terus video ini yaitu kita mau Memarinasi si cekernya yaitu 3 siung bawang putih ini saya mau haluskan dulu ya Ada 3 siung bawang putih yang saya haluskan Sekarang saya campur garam dulu ya sobat Ini kasih 1 sendok teh garam Kita masukkan dulu Terus kita campur pelada ya Ini kita kasih setengah sendok teh aja Terus selanjutnya Kita campur minyak wijen ini ya Kita kasih 1 sendok makan Ini tujuannya biar cekernya Pasarnya tambah burih dan peset ya Setelah itu kita balurkan ke cekernya ini dulu ya Bumbu ini Kita balurkan bumbu ini ke ceker ini ya Masih minyak wijen ini bumbunya malah meresat Meresat banget ya ini ya Langsung masuk ke dalam Sebenarnya enak ini Dan setelah di kasih bumbu ini Kita diamkan dulu sekitar 15 menit ya sobat ya Kita diamkan dulu 15 menit ya sobat Oke sobat ini sudah 15 menit Sekarang kita campurkan tepung ini ya Ini tepung beras 100 gram Kita tambur dengan tepung maizena yang 25 gram Kita 2 sendok Kita kasih borong putih Bumbu ini Ini maksinya 1 sendok teh Kita masukkan ke dalam ya Kita lukkan lebih ya Setelah merasa Kita guling-gulingkan teker ini ke sini ya Setelah itu kita goreng Ini sambil ditekan-tekan ya sobat ya Biar tepungnya resep menyatu Dan setelah ini kita siapkan kina ya untuk menggoreng Setelah naszym Setelah Setelah Terima kasih telah menonton 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 baru ya pagi biarkan mendidih ya sosial takutnya mendidih kita masukkan ini ya ceker yang digoreng tadi ya kalau ini sangat harus ada beberapa ya ini juga tetapi juga bisa banget ya kalau dicampur seperti ini wajah tuh cinta raja ya semuanya kebanyakan udah ngesap nanti bisa langsung kita angkat ya inilah sobat di rumah olahan ceker ayam teriyaki ya ini sangat enak sekali ya gurih nikmat dan disukai anak-anak soalnya cenderung nggak pedas nih ya silahkan mencoba di rumah terima kasih selamat menikmati